Halo, ketemu lagi di channel Gagikura. Jadi, di banyak video Gagikura sebelumnya kan hanya menampilkan proses melukis secara cepat, timelapse maupun speedpaint, menggunakan cat yang berbasis Aya seperti cat akrilik, cat Aya yang disebut watercolour atau aquarell, ada juga cat guas, serta beberapa video lainnya terkait tutorial melukis menggunakan cat akrilik. Nah, bedanya video kali ini akan lebih spesifik membahas keempat jenis cat waterbase tadi, mulai dari cat poster, cat air, cat akrilik, dan cat guas. Berdasarkan pengalaman saya selama ini melukis, sehingga kita akan lebih tahu sifat, karakteristik, perbedaan masing-masing cat, plus hasil karya dari masing-masing jenis cat tersebut. Topik ini cocok banget buat teman-teman pemula yang masih bingung mau pilih cat yang mana untuk melukis. Oke, mari kita mulai. Pertama, cat poster. Salah satu jenis cat yang sering dipakai untuk melukis di atas-atas maupun kanvas dan tersedia dalam beragam macam warna. Biasanya dijual dalam bentuk topes kecil seperti ini. Buat cat poster itu sendiri, saya pakai yang merk Sakura. Dia ada yang dari ukuran 15mm sampai 30mm. Dulu, pas awal-awal belajar melukis, cat yang paling sering saya pakai itu ya cat poster sama cat air. Dan biasanya, saya suka gabungin kedua jenis cat tersebut dalam satu karya kayak gini nih contohnya. Cat poster ini, pasti nggak asing lagi buat teman-teman yang pernah atau lagi kuliah desain. Karena sering banget dipakai untuk ngerjain tugas di mata kuliah di mana, khususnya di mana dua dimensi ya kan. Ini mah udahlah makanan sehari-hari kita orang seni dan desain. Untuk menghasilkan efek gradasi warna, misalnya buat kedalaman warna nih, caranya itu kita cuma perlu buat warna yang gelap, kemudian buat juga campuran warna yang lebih mudanya. Cat poster itu bersifat opaque, atau tidak tembus cahaya, tidak transparan, dan juga pekat. Warna yang dihasilkan itu tegas, tebal, menyolok, sehingga menarik perhatian. Dan, kalau saya sendiri suka pakai cat poster itu karena warnanya yang menyala. Cat ini biasanya dipakai untuk membuat poster, karena itu dinamakan cat poster. Kalau teman-teman nih, baru beli cat poster, tentu tekstur catnya tuh masih berbentuk cairan pekat kayak gini. Tapi sebaliknya, kalau udah lama gak dipakai, tekstur catnya jadi kelas seperti ini. Tapi gak perlu khawatir ya teman-teman, tinggal ditambahin air, disesuaikan takaran airnya, dan cat kalian bisa dipakai lagi kok. Jadi, kalau sudah selesai melukis, dan cat posternya masih tersisa dipalet, dibiarkan kalian juga gak ada masalah sih teman-teman, karena tinggal ditambahin air, cat posternya aktif lagi. Ini berlaku juga buat cat poster yang sudah kering di atas kertas, kalau kena kuas basah, jadi begini hasilnya. Cat poster bisa dimix dengan media cat water-based lainnya, nah kayak yang biasa saya lakuin. Cat poster juga termasuk cat yang lumayan cepat kering. Oke lanjut, kita bahas cat air. Kalau mau ngelukis pakai cat air, saran saya pastikan kertas yang dipakai punya ketebalan minimal 200 GSM, supaya kertas kalian gak gampang ngebek. Diperlukan kesabaran yang lumayan tinggi ya, kalau kita memutuskan untuk melukis pakai cat air. Selain perlu menunggu waktu yang cukup lama sampai hasilnya kering, sewaktu melukis pakai cat air ini juga, kita perlu membuat beberapa layer atau lapisan yang saling ditimpakan setelah lapisan sebelumnya kering atau setengah kering. Untuk cat air, saya biasanya pakai yang merek Mary's. Beli satu set isi 12 warna atau yang Sakura Wata Color, di mana udah dapet palet sekaligus dapet kuasnya juga. Kita perlu membuat lapisan demi lapisan ketika berkarya menggunakan cat air, karena cat air itu bersifat transparan. Ukuran partikel pigmentnya lebih kecil dibandingkan cat guas, akrilik, dan poster. Tapi justru inilah yang menjadi ciri khas dari karya luka. Lukis yang dibuat dengan menggunakan cat air, teman-teman. Karena efek-efek visual seperti ini khas hanya ditemukan pada lukisan cat air. Sama dengan cat poster, kalau cat air sudah kering, masih bisa kita pakai juga kok. Tinggal ditambahin air lagi aja. Tapi, permasalahnya akan muncul kalau hasil karya cat air yang sudah kering ketumpahan air atau kecipratan air. Kaya kita bisa luntur. Ini berlaku juga buat lukisan yang dibuat dengan cat poster maupun cat guas nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi, pastikan hasil karyanya dijaga dan disimpan baik-baik ya. Biar nggak sedih nantinya. Berdasarkan pengalaman saya, memang butuh proses yang cukup lama untuk dapat warna yang tebel. Walaupun bisa sih kalau warnanya mau tebel langsung ya. Jadi, kita nggak usah pakai air terlalu banyak. Langsung kita sapuin aja tuh cat air di atas kertas. Tapi memang sih, kalau menurut saya warnanya masih kurang tebel. Jadi, supaya nggak buang waktu terlalu lama, saya biasanya suka campur aja warnanya pakai cat poster biar langsung dapat ketebelan warna yang dinginkan. Tapi, kalau teman-teman pengen karyanya mau ni cat air dan nggak mau ada campuran jenis cat lain, yaudah, terus diwarnain aja berulang-ulang teman-teman. Nantinya juga pasti kelihatan tebel ke warnanya. Yang ketiga, kita bahas cat akrilik. Cat akrilik adalah cat water-based berbahan dasar resin akrilik dan bersifat opaque atau solid. Cat jenis ini akan cepat mengering. Nah, ini keunggulannya, teman-teman. Membantu kita bekerja dengan lebih efisien dan kalau udah kering, warnanya udah nggak bisa diubah lagi. Buat cat akrilik, saya pakai merek Meris yang isi 12 atau acrylic color merek Vitek. Kita bisa buat gradasi warna dari cat akrilik langsung di kertas atau di kanvas maupun beragam media lukis lainnya selama catnya masih belum kering. Nah, caranya seperti ini. Kalau kita salah mewarnai pakai cat akrilik, ya tinggal tunggu kering, terus timpa lagi aja pakai warna lain. Otomatis, warna lama akan ketutup dan langsung berganti jadi warna yang baru. Karena cat akrilik punya sifat menutup, tidak transparan, dan tidak akan bercampur dengan warna sebelumnya yang sudah kering. Jadi, enaknya cat akrilik itu, kita nggak perlu takut kalau gambarnya ketuman air. Karena pasti warnanya nggak akan aktif lagi setelah catnya mengering. Weda dengan cat, poster, cat air, maupun cat guas. Namun perlu diperhatikan, sifat cat akrilik yang cepat kering ini juga bisa merusak bulu kuas yang kita pakai. Lapisan cat yang mengering akan membuat serat kuas saling nempel dan mengeras, sehingga kuas tidak bisa dipakai lagi. Apabila kita tidak cepat-cepat memasukkan kuas ke dalam air, setelah selesai melukis, atau kita nggak cuci bersih kuas yang udah kita pakai. Keunggulan lain dari cat ini adalah bisa diaplikasikan ke berbagai media seperti kanvas, stereofoam, kayu, kain, sepatu, dipakai buat mewarnai patung berbahan tanah liat juga oke. Bahkan untuk mewarnai hasil 3D printing juga bisa banget teman-teman. Oke, yang terakhir, cat guas. Sifat dan karakteristik cat guas ini bisa dibilang ada di antara cat air dan cat akrilik, di mana cat guas memiliki warna yang lebih tebal daripada cat air, dan cat guas juga akan lebih cepat mengering seperti cat akrilik. Buat cat guas, saya pakai yang merek Meris. Setelah kering, cat guas ini masih bisa dipakai, tinggal disemprot atau ditambah sedikit air lagi aja teman-teman. Perlu diingat, saat menggunakan cat guas, volume airnya itu nggak akan sebanyak cat air. Jadi pastikan, cat dan guas selalu dalam keadaan lembab saat kita melukis menggunakan cat yang satu ini. Cat guas memiliki kualitas warna yang lebih tebal ketimbang cat air, karena partikel pigmentnya yang lebih besar dibanding partikel pigment cat air. Sehingga, cat ini bisa diencerkan dengan air kalau kita ingin menciptakan warna yang lebih transparan, atau kalau mau diaplikasikan dalam lapisan tebal, untuk mendapatkan efek tekstur yang mirip cat akrilik juga bisa teman-teman, berarti penggunaan airnya lebih sedikit lagi. Cat ini bersifat opaque, tak tembus cahaya. Kita bisa membuat layer di atas warna. Misalnya, warna terang di atas warna gelap. Dengan catatan setelah warna sebelumnya sudah kering. Jika kita mengoleskan lapisan cat baru di atas cat yang basah, nanti warnanya akan bercampur, jadi warna baru kayak gini nih. Nah, jadi itu penjelasan singkat terkait cat poster, cat air, cat guas, dan cat akrilik. Setelah teman-teman tahu sifat, karakteristik, dan hasil karya lukis dari masing-masing cat tersebut, udah tahu dong kita kira, apa cat favorit pilihan kalian. Sekian video kali ini. Semoga membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Bye! Sampai ketemu lagi. Terima kasih.